Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya MJ Mahfuz Teman-teman semua gimana kabarnya? Sehat? Kali ini Saya mau coba namanya Unboxing Unboxing, bukan unboxing sih namanya Untuk sedikit review Tentang Bohlam Halogen NBR Unlimited Yang katanya dia 110% Lebih terang Daripada lampu halogen standar Dan Lebih jauh Sorotannya 35 meter Daripada lampu halogen standar Seperti itu Nah, begini Ini adalah penampakannya Ini dia yang soket H4 60 Watt Untuk lampu jauh 50 Watt 55 Watt Untuk lampu jukat Ini NBR Unlimited Sebenarnya ada varian tertingginya Yaitu Osram NBR Unlimited NBR Laser Laser Plus Dan dia Diklaim Terangnya 130% Cuma Saya coba yang ini dulu Disini Keterangannya Terangnya Yaitu Bisa lebih terang 110% Dari bohlam standar Lebih jauh 35 meter Dari bohlam standar Lalu Warnanya Yaitu Lebih putih 20% Daripada Halogen Sandar Itu Teman untuk Lifetimenya ini Dia lebih pendek Daripada Halogen Sandar Seperti Ini Untuk Kodenya Made in German Bagaimana Isinya Kita buka Ada segelnya Ini Nanti Rencananya Akan Saya Komparasi Dengan LED Mini Projector M01B Nah Teman-teman Ini 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 Penampakan Lampunya Kita Bisa Lihat Fisiknya Tidak Jauh Dengan Lampu Login Biasa Cuman Dia Agak Ada Biru Biru Sip Kita Haruh Satunya Ini Adalah Penampakan Lampu Halogen Disini Kita Bisa Lihat Kodenya Osram Bilux 64193 NB U Germany 12V 60 55W H4 U37R E1 Nah Begitulah Nah Oke Teman-teman Inilah Bentuk Fisiknya Kayak Gini Gak Jauh Dengan Lampu Login Standar Fisiknya Sama Cuman Terangnya Saja Yang Nanti Harus Dibandingkan Dengan Lampu Login Biasa Atau Nanti Kita Bandingkan Dengan Lampu Dengan Tipe LED Bagaimana Terangnya Itu Nanti Kita Akan Coba Tes Di Malam Hari Untuk Solat Lampunya Sekarang Ini Coba Kita Tes Untuk Nyala Lampunya Dulu Ya Bagaimana Terangnya Yuk Oke Teman Ini Kita Mau Tes Gimana Nyalanya Ini Lampu Dekat Nampu Dekat Nampu Jauh Kalau Disini Terang 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 Pencahaya Cuman Biar Lebih Detail Yang Pasti Kita Harus Melihat Menggunakan Mika Lampu Atau Sudah Dipasang Di Lampunya Gitu Di Headlamp Seperti Itu Bagaimana Sih Di Headlamp Terang Ayo Kita Langsung Lihat Ke TKP Let's Go Oke Teman Teman Semua Ini Bisa Kita Lihat Adalah Sinar Lampu Dari Lampu LED Mini Projector RTD M01B Seperti Sini Sinarnya Ada Cut off Lihat Di Tembok Itu Ini Adalah Lampu Jauh Lampu Dekat Lampu Jauh Seperti Ini Nanti Saya Akan Bandingkan Dengan Halogen NBR Unlimited Oke Ini Untuk Yang Mini Projector Sekarang Kita Lihat Yang Halogen NBR Nah Oke Teman Teman Sekarang Ini Adalah Nyalah Untuk Halogen NBR Unlimited Warnanya Seperti Warna Halogen Standar Namun Memang Lebih Pekat Lebih Terang 20% Seperti Itu Eh 110% Klaim Dari Osram Bisa Dilihat Bahwa Memang Pekat Lebih Pekat Dan Terang Ini Lampu Dekat Cut off Tinggi Lumayan Bagus Ini Lampu Jauh Silau Atau Tidak Didepan Saya Coba Akan Berdiri Didepan Tidak Silau Ini Sedang Hujan Tidak Silau Dia Bisa Melihat Rintik Rintik Hujan Tapi Benar Bahwa NBR Ini Bisa Menembus Hujan Karena Rintik Rintik Hujan Bisa Terlihat Bagaimana Tes Jalannya Nanti Kita Akan Coba Oke Oke Teman Teman Semua Sekarang Kita Mau Tes Jalan Untuk Pakai Lampu Halogen NBR Unlimited Gimana Sih Lampu Halogen NBR Ini Kalau Kita Bawa Jalan Ini Kondisi Jalan Memang Masih Agak Sedikit Gelap Tapi Bagaimana Nanti Kalau Kondisinya Di Jalanan Yang Memang Ada Lampu Jalannya Seperti Itu Kita Lihat Saja Kita Mau Masuk Ke Jalan Raya Oke Kita Jalan Nah Ini Adalah Tes Jalan Di Kondisi Jalanan Yang Ada Lampu Jalannya Seperti Itu Lampu Jalannya Menurut Saya Lampu Ini Cukup Benar-benar Menerangi Jalanan Untuk Sekelas Halogen Yang Hanya 55 Watt Ini Lampu Jauhnya Lampu Jauhnya Ini Lampu Dekatnya Kalian Coba Kalian Komentar Di bawah Bagaimana Menurut Kalian Dan Bagaimana Pengalaman Kalian Yang Sudah Menggunakan Lampu Ini Oke Teman-teman Ini Bagaimana Menurut Kalian Di Jalanan Yang Ada Lampu Jalannya Ini Dia Lampu Jauhnya Ini Kalau Saya Matikan Lampunya Saya Matikan Juga Foclamp Ini Tidak Menggunakan Lampu Semua Sekali Dan Ini Menggunakan Lampu Besarnya Lampu Halogen NBR Nanti Kita Akan Lewat Jalanan Yang Agak Sedikit Gelap Dan Tidak Ada Lampu Jalannya Ini Dia Bisa Menyorot Lampu Jauhnya Lumayan Lumayan Jauh Membantu Sekali Untuk Pendarangan Jarak Jauh Ini Kita Memasuki Jalanan Yang Tidak Ada Lampu Jalan 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 Teman Teman Sekarang Kita Ada Di Jalanan Yang Tidak Ada Lampunya Sama Sekali Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Gelap Gelap Saya Tidak Menyalakan Foclamp Dan Lampu Besar Ini Saya Akan Coba Nyalakan Lampu Halogen Seperti Inilah Penerangan Di Jarak Dekat Ini Jarak Jauh Seperti Itu Bisa Lihat Sekarang Coba Kita Akan Jalan Oke Kalian Bisa Nilai Sendiri Bagaimana Penerangannya Jikalau Ini Di Jalanan Yang Tidak Lampu Jalan Dan Di Jalanan Yang Tidak Lampu Jalannya Ini Menurut Saya Untuk Ukuran Halogen Memang Dia Lebih Terang Daripada Halogen Standar Seperti Itu Kita Bisa Lihat Ini Untuk Lampu Jauh High Beam Ini Adalah Low Beam Ini High Beam Kalian Bisa Nilai Itu Dan Menurut Saya Ini Untuk Ukuran Halogen Dengan Harga Saya Saya Membelinya Ini Harganya Hanya 250.000 Saja 250.000 Sudah Sepasang Ini Saya Dapatkan Di Toko SMD Variasi Yang Waktu itu Sudah Pernah Saya Bahas Menurut Saya Ini Recommended Lampunya Untuk Standar Halogen Halogen Sekelas Halogen Namun Dia Lebih Terang Daripada Halogen Standar Dengan Watt Yang Sama Seperti Itu Dengan Watt Yang Sama Ini Hanya 55 Watt Lampu Dekat Lampu Jauh Kalian Bisa Lihat Lampu Jauh Betul Jauh Jadi Sakan Akan Menyorot Sangat Jauh Seperti Itu Bukan Sakan Akan Tapi Menyorot Sangat Jauh Kalian Bisa Lihat Sendiri Untuk Lampu High Beam Agak Lebih Putih Dibanding Low Beam Dan Cut off Juga Bagus Pasti Tidak Menyelaukan Untuk Kalian Yang Minim Budget Untuk Mau Upgrade Lampu Standar Halogen Tipe Halogen Boleh Pakai Yang NBR Unlimited Ini Atau Yang Di Atas NBR Laser Atau Juga Pakai Philips Extreme Vision Plus Ini Untuk Kelas Philips Beda Lagi Untuk Yang Ini Kan Hanya Kelas Osram Teman Teman Segini Dulu Vlognya Kalian Boleh Komen Bagaimana Menurut Kalian Yang Sudah Berpengalaman Dengan Lampu Halogen NBR Ini Segini Dulu Vlognya Sampai Bertemu Lagi Di Vlog Berikutnya Tentang Apa Oprek Apapun Tunggu Aja Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Dan Like Jika Kalian Suka Dan Share Ke Kawan Kalian Seluruh Dunia Jangan Lupa Dengan Lonceng Notifikasinya Supaya Kalian Akan Tahu Kalau Saya Ada Update Video Terbaru Seperti Itu Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh